Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wad din Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'duh Teman-teman yang saya banggakan Tidak sedikit orang yang menjadikan Puasa itu sebagai alasan bermalas-malasan Padahal Ramadan adalah bulan jihad Jihadnya pun bermacam-macam Mulai dari jihad lawan nafsu Dan jihad melawan kenafsuan Mengapa Ramadan disebut juga dengan bulan jihad? Karena banyak kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin Sheikh Abdullah Azam menjelaskan arti jihad Secara bahasa mencurahkan kesungguhan Dan secara terminologi jihad berarti Mengorbankan jiwa dan harta dalam agama Allah Jika pahala jihad saja sudah besar Apalagi ketika di bulan Ramadan Ibn Rojab Alhambali menjelaskan Ketahuilah bahwa seorang mu'min melakukan dua jihad Di bulan Ramadan Jihad yang pertama adalah berpuasa di siang hari Dan yang kedua adalah jihad Solat malam di malam hari Jika susah memanglah susah Tapi kesusahan itu akan teratasi dengan sabar Selamat menunaikan ibadah puasa dengan Ramadan bulan jihad Indonesia negara hukum Rakyatnya harus bersatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!